Intro Ribuan perangkat desa dan kepala desa di Lamongan resah akibat keterlambatan gaji atau penghasilan tetap sejak tahun 2024 ini. Selain molornya Siltab, BPJS Kesehatan para kades dan perangkat desa juga tidak bisa difungsikan akibat dari pemerintah daerah belum membayar premi. Belum cairnya gaji atau penghasilan tetap kades dan perangkat desa selama 3 bulan ini membuat ratusan kepala desa dan ribuan perangkat desa di Lamongan resah. Muhammad Nasir, Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Lamongan mengatakan adanya keterlambatan Siltab sejak Januari ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat akibat haknya yang belum diberikan. Pesaran Siltab sendiri beragam, 3 juta untuk kepala desa, sekretaris desa sebesar 2.250.000 rupiah, dan perangkat desa sebesar 2.025.000 rupiah per bulan. Perangkat desa dan kepala desa di Lamongan berharap keterlambatan Siltab ini segera dibayarkan, mengingat dalam waktu dekat juga memasuki bulan Ramadan, kebutuhan juga turut meningkat. Supaya yang dilakukan oleh PPDI terkait adanya keterlambatan Siltab ini, kita sudah pernah mengajukan audiensi dengan pihak PMD Kabupaten Lamongan, dan pada saat itu kita mohon agar Siltab yang tahun 2023 itu terlambat bisa dibayarkan di tahun 2024 awal di Januari. Dan kita berharap untuk bulan Januari, Februari itu bisa dibayarkan di tahun 2024, bulan Februari. Tapi kenyataannya sampai dengan hari ini, sampai dengan bulan Maret, Siltab selama 3 bulan Januari, Februari, Maret belum terbayarkan. Keterlambatan Siltab ini pengaruhnya apa, Pak? Dengan adanya keterlambatan ini tentu saja berpengaruh pada kinerja teman-teman yang ada di desa, Pak. Karena apa Siltab ini adalah kebutuhan atau sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Karena apa? Karena mereka juga punya keluarga, mereka juga punya anak, sama seperti dengan masyarakat yang lain. Tentunya mereka juga mempunyai kebutuhan yang ada di rumah tangga. Efeknya, karena mereka kekurangan dalam rumah tangga, sedikit banyak berpengaruh pada kinerja mereka, karena mereka harus mencari tambahan lain untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Mohzam Roni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Lamongan, membenarkan adanya keterlambatan pencairan Siltab yang disebabkan masih adanya proses di keuangan yang masih belum selesai. Ya, untuk keterlambatan pencairan Siltab, memang di awal tahun ini ada kendala sedikit dalam artian bahwa kita harus melalui proses penyusunan ABBD dan sekaligus proses penyusunan DBA yang ada di pemerintah. Dan sudah saya pastikan bahwa Siltab untuk seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Lamongan tidak ada masalah. Dalam artian bahwa Siltab ini nanti akan kita salurkan, insya Allah kalau bicara kendala ini ya di awal bulan Marti ini karena kita secara keseluruhan sudah mengajukan ke bagian keuangan untuk proses Siltab dan sekaligus BPJS yang sudah kita siapkan. Selain persoalan belum cairnya Siltab, BPJS kesehatan para kades dan perangkat desa juga tidak bisa difungsikan akibat dari pemerintah daerah belum membayar premi. Dari Lamongan Heru Kuswandi Mahsuli melaporkan.